Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Kecot Hardware Dan kali ini saya datang tamu handphone Samsung J415F atau J4 Plus Dengan keluhan LCD nya rusak ya Oke langsung saja kita akan eksekusi untuk handphone Samsung J4 Plus ini Oke dan langkah awal untuk pembongkaran Handphone Samsung ini kita panasi dulu untuk bagian LCD yang sudah rusak Kita panasi dengan menggunakan blower ya Kita panasi dengan rata Walaupun LCD sudah rusak tapi tetap kita harus mengikuti aturan ya Untuk pembongkarannya jadi tetap harus hati-hati Dan setelah cukup dipanasi kita seperti biasa congkel dengan menggunakan plat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan masih sekiranya susah untuk dibongkar kita panasi lagi agar mudah untuk pembongkaran atau pelepasan LCD yang sudah rusak ini Terima kasih telah menonton! 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 sisa-sisa lem yang masih menempel di tulangan agar tidak mengganjal pas posisi pemasangan LCD yang baru dan untuk proses pembersihan sisa lem kita percepat saja karena cuman seperti itu ya cuman pembersihan sisa lem saja dan disini sudah saya belikan untuk LCD yang baru oke kita akan lihat untuk LCD-nya kita lihat-lihat cukup tipis juga ya karena untuk LCD Samsung yang KW biasanya agak tebal ya daripada yang originalnya kita lihat untuk ketipisannya dan mantap jiwa masuk ya kalau dipasang tidak begitu tebal dan masuk oke kita akan coba untuk hidupkan dan untuk kualitas gambarnya bagus dan kita akan tunggu handphone ini loading sampai ke menu untuk mencoba layar sentuhnya selamat menikmati 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 oke untuk LCD yang baru ini dengan kualitas KW sudah bagus dicek sudah sudah normal langsung saja kita lepaskan untuk sekel-sekel yang masih menambah di LCD-nya dan setelah itu kita langsung saja melakukan pemasangan untuk LCD Samsung C4 Plus dengan kualitas KW selamat menikmati 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 lancar jaya mantap